Harga cabai di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Madiun kian pedas. Saat ini dari sebelumnya dikisaran harga Rp60.000, kini harganya mencapai Rp70.000 per kilogramnya. Hal itu mengakibatkan daya beli masyarakat berkurang. Seperti inilah aktivitas jual-beli di pasar Sambirjo, Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun, Kamis Pagi. Harga cabai rawit naik dari Rp60.000 per kilogramnya menjadi Rp70.000 per kilogramnya. Kenaikan ini terjadi sejak sepekan terakhir. Hal ini membuat daya beli masyarakat berkurang secara drastis. Bahkan para pedagang pun enggan memasok cabai dengan jumlah yang banyak. Naik terus mikros gimana nih nanti. Dicaba aja mahal. Untuk keperluan pribadi atau jualan? Pribadi mas. Pribadi. Rata-rata kebutuhan ibu gimana? Setelah nebaran ini, justru banyak pengeluaran ya. Yang banyak, harga yang naik dari sekilu 70 lebih ya? 70 lebih. Oh, gitu. Bisa beli sedikit-sedikit mas. Bater. Menurut setelah satu pedagang di pasar Sambirjo, kenaikan akibat dari banyaknya petani yang gagal panen lantaran terserang hama pacat. Pemasok stok cabai rawit di pasar Sambirjo ini dari daerah Pare, Kediri. Kalau ini cabai saya ambil dari daerah Kediri Pare. Emang di sana apa, Pak? Kok bisa sampai mahal kayak gini alasannya? Waduh, kalau yang gini kan hama kan lumayan. Rate kan, bingungannya. Terus mungkin kebutuhan kan saat ini kan juga lagi meningkat menurut cabai. Jadi harga mungkin emang kota lebih tinggi. Kalau daya beli masyarakat bagaimana? Ya kalau beberapa hari ini kan pasar emang lagi agak menurun. Menurut seti, menurut balik. Mungkin ya banyak orang hajatan kan. Uangnya dipakai buat besok. Sementara itu dari pantauan di pasar Sambirjo, harga cabai keriting juga tergolong tinggi, yakni 58.000 rupiah per kilogram. Sedangkan cabai merah besar 68.000 rupiah per kilogramnya. Tova Pradana, JTV, Madiun. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.